Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku Yes, hari ini gue mau ngebahas tentang sesuatu yang beda nih guys Yang belum pernah gue bahas di episode hormat sebelumnya Biasanya, youtuber-youtuber horor atau konten kreator horor yang bikin konten di youtube Mereka tuh cari konten ke tempat-tempat angker Kayak kekuburan, gedung kosong, rumah kosong, bekas rumah sakit, dan segala macem Tapi ternyata ada youtuber-youtuber horor yang mereka itu sangat beruntung guys Karena rumah mereka sendiri itu udah cukup angker Kayak youtuber-youtuber yang bakal gue bahas di video kali ini So gak selama-lama, kita langsung mulai aja videonya Jujur ya, saking banyaknya gue bikin episode hormat, gue tuh udah lupa guys Pernah bahas youtuber ini di episode hormat yang mana Tapi gue tuh inget banget kalo gue tuh pernah ngebahas doi Anyway, doi ini adalah youtuber bapak-bapak gitu dari Amerika Yang ngaku kalo rumahnya itu angker banget Tapi pengakuan doi ini disertai dengan banyak bukti di video-videonya Banyak banget penampakan-penampakan yang super creepy yang terekam di rumahnya Biasanya penampakannya itu kayak bayangan hitam dan siluatnya itu persis banget kayak orang Padahal doi mengaku kalo doi itu tinggal di rumah itu sendirian Penampakannya itu cukup ekstrim ya menurut gue Karena gak cuman diem guys Kadang tuh gerak, jalan, bahkan pernah loncat dari jendela Dan baru-baru ini doi tuh update video lagi Dimana ada sebuah penampakan yang cukup creepy yang terekam di basement rumahnya Ada sebuah bayangan hitam yang kayak loncat masuk ke sebuah lubang yang ada di basement rumahnya Dan gerakannya tuh cepet banget Gue yakin banget kalo yang tadi tuh bukan binatang ya Gak mungkin kalo yang tadi tuh kucing atau tikus Karena siluatnya gak kayak gitu Gak cuman itu selama di basement doi juga sempet foto beberapa kali Sekitar 30an foto Dan ada salah satu foto yang cukup aneh Dimana ada penampakan kayak wajah, kayak topeng gitu Yang muncul dari lubang yang sama dan ngeliat ke arah bapak ini Tapi dua penampakan yang tadi itu masih belum seberapa guys Suatu malam tiba-tiba bapak ini tuh kebangun tengah malam Karena ngedenger kayak ada suara orang yang lagi ngobrol di ruang tamu rumahnya Doi coba turun ke bawah dan langsung nyalain kamera buat ngerekam Dan pas doi nyampe di bawah ternyata doi nemuin kalo TVnya itu nyala sendiri Nah mungkin dari suara TV inilah kedengeran kayak ada suara orang yang lagi ngobrol Tapi gak cuman itu yang doi temuin Coba deh kalian perhatiin video ini baik-baik Ada sebuah bayangan hitam yang siluatnya tuh persis kayak kepala orang Doi tuh kayak berdiri di depan layar TV dan jaraknya tuh kayak deket banget Dan pas bapak ini kaget dan nanya what are you Sosok itu kayak langsung kabur dan ngilang Tapi ngilangnya tuh kayak orang yang lagi ngumpet ke bawah kayak nunduk gitu guys Menurut gue video yang tadi tuh sebenernya bisa aja settingan Misalkan yang tadi tuh cuman temennya atau keluarganya yang disuruh buat pura-pura berdiri di depan TV Karena ngilangnya tuh kayak cuman nunduk ke bawah gitu guys Tapi gue cukup pengen tau nih gimana menurut kalian Apakah penampakan yang tadi tuh real atau cuman settingan? 10 tahun yang lalu So video yang kedua ini merupakan video jadul yang udah di upload ke Youtube tahun 2011 guys Jadi udah hampir 10 tahun yang lalu Tapi sekian lama channel ini ada di Youtube Subscribernya itu dikit banget dan yang nonton videonya cuman segitu-gitu aja Dari nama channelnya aja, Steph's Basement89 Udah tau kalo yang punya channel namanya Steph? Dan Doi tuh upload video-video dimana Doi mengaku kalo basement rumahnya itu sangat angker Bahkan pas Doi lagi bikin video pertamanya di Youtube aja itu udah aneh banget guys Banyak banget suara-suara aneh yang kedengeran di video Tapi gak jelas Yang Doi bilang katanya sumbernya itu dari basement rumahnya Di video berikutnya Doi tuh juga ngasih liat Kelakuan anjingnya yang aneh banget pas ada di basement rumahnya Anjingnya tuh kayak duduk dan sering fokus buat ngeliatin ke arah salah satu lemari Padahal pas lemari itu dibuka dan dicek disitu sama sekali gak ada apa-apa Pernah juga Doi cobain buat eksperimen Dimana Doi tuh kayak nyalain kamera tuh lama banget Buat nge-shot keadaan di basement rumahnya Dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba pintu lemari itu bisa ngebuka sendiri Dan pada saat itu lagi ada temennya si Youtuber ini nongkrong di basement rumahnya Doi langsung ketakutan dan cabut dari basement itu Tapi semua kejadian yang tadi itu gak seserem sama penampakan yang terjadi di video Doi yang terakhir Dimana suatu hari Doi tuh sempet nge-videoin temennya yang lagi asik main drum di basement rumahnya Buat dikirim ke salah satu temennya yang lagi keluar kota Dan coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah lemari yang ini Ada sosok kayak orang yang berdiri di dalam lemari itu Dan Doi tuh kayak pake baju yang serba putih guys Ada juga versi yang bilang katanya itu sosok wanita tua Sosoknya tuh terekam jelas banget di kamera Tapi kalian bisa lihat sendiri Di video yang tadi mereka berdua tuh sama sekali gak ada yang sadar sama penampakan sosok itu Dan sekali lagi Video ini diambil tahun 2011 guys Dimana konten-konten setan settingan itu belum meraja Youtube kayak sekarang So gimana nih menurut kalian? Real? Atau fake? Video yang ketiga ini berasal dari sepasang pasutri yang aktif banget nge-videoin aktivitas-aktivitas paranormal di dalam rumahnya Selama 2 tahun terakhir, makin kesini mereka ngerasa tuh kayak aktivitasnya makin ekstrim Dan semua video Doi itu direkam pake kamera home security Dan biasanya diambil pas mereka lagi tidur Entah tengah malam atau subuh Jam-jam itu dipercaya sebagai waktu dimana energi goib tuh lagi kuat-kuatnya Dan pernah suatu malam ada kejadian yang aneh banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada beberapa furniture di rumah Pak Sutri ini yang bisa gerak sendiri Di lantai satu ada sebuah sofa dengan ukuran yang sangat besar yang bisa gerak sendiri Kayak ada yang ngegeser Padahal sama sekali gak ada orang di video yang tadi Gak cuman itu pas mereka berdua lagi tidur bareng anjingnya Si anjing ini tiba-tiba kebangun tengah malam Dan kayak nole-nole gitu Seolah Doi itu kayak ngeliat sesuatu Gue gak tau ya kalian sadar atau enggak Tapi di video yang ini tuh ada sebuah penampakan guys Ada sebuah bayangan putih yang kayak lewat di depan kamera CCTV ini Bahkan si anjing ini juga sempet kaget sama sesuatu yang sama sekali gak keliatan di kamera Di malam yang lain ada fenomena poltergeist lagi yang gak kalah creepy Pas si suami lagi tidur di sofa ruang tamu Tiba-tiba ada boneka teddy bear yang bisa terbang sendiri dari ujung ruangan Seolah boneka itu kayak ada yang melempar Dan gak cuman itu selimut yang dipake bapak ini Itu juga seolah kayak ada yang narik Kayak ada yang ngegeser Sampai selimutnya itu melorot turun ke bawah Dan kalian bisa liat sendiri ya Doi itu tidurnya pulis banget Bahkan sama sekali gak ada gerakan So yang pasti selimut yang tadi itu bukan gerak karena Doi Sebelumnya gue udah pernah bahas video Doni ini di salah satu episode hormat Tapi baru-baru ini ada video dari Doi yang creepy banget menurut gue Dimana penampakannya itu muncul pas Doi ini lagi live streaming Jadi sedikit background cerita nih guys Doi itu sebenernya ghost hunter Dimana Doi itu sering dateng ke tempat-tempat angker Kayak kuburan dan segala macem Sampai satu titik dimana tiba-tiba Doi itu ngerasa kayaknya Ada sosok-sosok dari tempat-tempat angker itu Yang kayaknya ikut Doi ke dalam rumahnya Karena banyak banget aktivitas aneh yang terjadi di dalam rumahnya Kayak lemari dapur yang bisa ngebuka dan nutup sendiri Benda yang jatuh sendiri Sampai ada penampakan bayangan-bayangan hitam Yang sama sekali gak bisa dijelasin Dan aktivitas itu paling ekstrim terjadi di basement rumah orang ini Sampai suatu hari pas Doi itu lagi live streaming di Youtubenya Viewersnya itu pada heboh Karena ngeliat ada sebuah penampakan bayangan hitam So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik That's it right there Yeah, I got him I saw him Di video yang tadi Doi itu live pake kamera Xbox Kinect Dimana gambarnya tuh jadi nge-flip guys Kalian bisa liat sendiri ya poster yang awalnya ada di kanan jadi ada di kiri Dan tiba-tiba di tengah-tengah live streaming Ada sebuah bayangan hitam yang kayak lewat di depan Doni itu cepet banget Dan langsung aja viewersnya tuh pada heboh pas ngeliat ada bayangan itu Karena mereka masih inget sama penampakan Doi yang viral beberapa waktu yang lalu Dimana di basement rumah yang sama Ada sebuah penampakan bayangan hitam yang kayak terbang Kerekam kamera home security gitu guys So menurut mereka bisa jadi ini adalah sosok yang sama Dan gue ngerasa kayaknya ini bukan settingan ya Yang pertama Doni tuh tinggal sendirian di dalam rumahnya Dan cuman ada ajingnya aja Dan yang kedua gimana caranya settingan Bikin bayangan hitam terbang kayak yang tadi Tapi sendirian Video yang terakhir ini berasal dari Polandia So ada seorang cowok yang tinggal di pinggiran kota di negara Polandia Dimana rumahnya itu deket sama hutan guys Bahkan gak jauh di belakang rumahnya itu langsung hutan belantara Nah karena di belakang rumahnya tuh hutan Jadi Doi tuh juga cerita Kalau pas malem biasanya Doi tuh sering ngedenger ada suara-suara aneh Awalnya Doi tuh mikir kalau itu mungkin aja suara hewan Tapi suatu malam Doi ngerasa tiba-tiba suara itu tuh kayak makin deket ke arah rumahnya Jadi malam itu Doi ngeberaniin diri buat keluar dari rumahnya Dan ngecek ke arah sumber suara itu Doi pengen ngeliat hewan apa sih yang belakangan ini tuh teriak-teriak di deket rumahnya Brodie angirin diri buat keluar dari rumahnya Monggoล Kok Schmidt Popong Emang Di video yang tadi Doi tuh ngeliat sesosok makhluk Tapi bentukannya itu gak terlalu jelas guys Karena kayaknya orang itu juga agak takut buat terlalu deket sama sosok yang tadi Tapi kalian bisa dengerin sendiri ya Suaranya tuh creepy banget men Kayak suara-suara makhluk di film-film alien gitu Kayak suara binatang tapi bukan Walaupun penampakannya itu gak terlalu jelas Tapi banyak netizen yang bilang kalau sosok yang tadi itu adalah crawler Dimana crawler itu adalah sosok hewan kriptik Yang tinggal di dalam hutan-hutan dan gua-gua yang jarang didatengin manusia Biasanya hewan itu emang aktif di malam hari Tapi versi lain as always ya Banyak juga yang bilang kalau video yang tadi itu cuma video hoax Tapi meskipun video yang tadi itu real atau fake Menurut gue videonya itu creepy banget men Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax